Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sebri Di channel Anak Doking Di Chapter-chapter sebelumnya Kita masih di season yang sama Proses pembuatan bak kukur Ikan berbahasa fiberglass Teknik konvensional Sekarang kita sudah di part Kesekian Di part sebelumnya Saya mencoba Menggunakan lakban hitam Jenis ini Lakban hitam jenis ini Untuk membulatkan Sudut cetakan Biasanya saya pakai lakban hitam Lakban kertas ini Tapi kali ini saya Mencoba lakban hitam ini Mudah-mudahan hasilnya Tidak keriput Karena ini Ini walaupun tahan panas Tidak mengkerut ketika proses pengeringan Matte resin Tapi dia punya kelemahan Yaitu selalu keringnya lembab Tidak terlalu kering Pada daerah lakban tersebut Sementara ini Baru kita coba Mudah-mudahan saja Tidak lembab Yang saya ragukan Karena ini terbuat dari Sejenis plastik Atau karet Kemungkinan dia tidak tahan panas Mungkin mengkerut Daerah sudut Tapi kita coba-coba saja Bungkar Disini ada daerah yang kita Ada cetakan yang sudah kita coba Ini ya Ini proses laminasi Sudutnya Di dalamnya ada lakban ya Di sisi luarnya ya Oke Jadi kita coba lihat Gimana hasilnya Sini ada empat Semua saya cetak Saya gunakan lakban ya Lakban hitam Ini Dan ini Mudah-mudahan hasilnya Cukup memuaskan Kita nyalain dulu lampu Karena agak gelap Coba kita Coba bongkar Biasanya sih Saya pakai lakban Kertas Atau lakban aluminium Sebenarnya yang paling bagus Lakban aluminium Kalau untuk hasil ya Dia keringnya Seperti kering Pada permukaan cetakan ini Tapi Kali ini Karena dia agak sukar Untuk dibuat lengkung Kecuali bidang datar Itu lakban aluminium Lebih bagus Ini laminasinya tadi malam ya Sekitar jam 12 malam Masih sama Ukuran resinnya Satu kilo resin Dua tutup botol Seratnya itu Serat B300 Dan Sari kapan Amin selamat menikmati ini putih basah mungkin pengaruh lem dari lakban ini kemungkinan ini adalah lem dari lakban yang ada oke kita coba buka selamat menikmati kelihatannya masih agak lengket ya masih agak lengket sehingga bisa kita simpulkan kalau penggunaan lakban hitam ini sama ya sama lakban kertas hasilnya agak lembab tetapi masih agak mending kelembaban dari lakban hitam ini ketimbang dari lakban kertas kalau lakban kertas sangat lembab ya kalau ini agak-agak kering dikit ya di daerah pinggir sini tapi disini agak kering ya tidak tahu kenapa disini agak lembab tapi kalau kalian bisa lihat garasinya agak kering ini luar biasa garasinya agak kering disini lembab lagi kurang tahu faktor apa ada yang agak kering ada yang gak lembab terima kasih telah menonton kita coba lepas yang ini kawan-kawan ya tetap terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati